yang dinantikan oleh Denny Caknan dan Bella Bonita akhirnya tiba. Pasangan yang telah melangsungkan akad pada 7 Juli lalu kemarin baru saja menggelar acara ngunduh mantu di Pendopo Kepatihan Ngawi, Jawa Timur. Setelah sebelumnya dilanda kekhawatiran, lantaran sang istri sempat jatuh sakit 3 hari sebelum resepsi dilaksanakan. Namun pada akhirnya, keinginan Denny untuk mengadakan ngunduh mantu di Ngawi pun terwujud dengan gelaran panggung berkonsep Candi Berahu. Empat dua sesi yang digelar dalam acara yang juga disiarkan secara langsung melalui akun sosial media milik Denny Caknan tersebut. Sesi pertama digelar dari pukul 2 hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Sementara sesi kedua dimulai pada pukul 7 sore. Tak hanya dipenuhi oleh tamu undangan spesial, acara ngunduh mantu di Ngawi ini pun menjadi pusat perhatian publik. Lantaran kemewahan yang terlihat sepanjang dua sesi pernikahan adat Jawa tersebut. Berbagai macam dekorasi mewah teruntai dari langit-langit hingga lantai untuk berpijak. Sejuk, asri dan damai. Bak taman bunga yang sesungguhnya. Pijaran lampu bercahaya oranya dengan iringan musik yang merdu. Juga turut menciptakan atmosfer keromantisan dari kedua mempelai. Tak hanya itu, kemewahan resepsi ini pun turut disertai dengan adanya layar monitor raksasa yang terbentang luas di atas panggung. Yang terdapat candi berahu di belakang pelanginannya. Maka tak heran jika publik memprediksikan dia yang ngundung mantu Denny dan Bella ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tak hanya dekorasi tempat dan panggungnya saja yang menjadi sorotan publik. Pada sesi pertamanya, pasangan suami istri baru ini pun terlihat serasi mengenakan busan adat Jawa berwarna hijau yang terkesan mewah dan mahal. Denny terlihat begitu gagah dan tampan, bersanding dengan keanggunan Ayu Bella Bonita yang memakai roncian melatih pengantin yang menjadi pelengkap mahkota di kepalanya. Sementara di sesi kedua, Denny dan Bella tampak bersinar dengan busana modern berwarna putih dan abu-abu. Bak pengantin ala benua biru yang elegan dan klasik. Di balik kemewahan dan keanggunan mundu mantu pasutri baru ini, rupanya Denny Cahnan telah mempersiapkan ratusan aparat yang berjaga ketat di semua titik lokasi. Bagaimana tidak, berbagai macam tamu penting yang ia undang dari kelas selebriti hingga pejabat membuat Denny harus menaruh tingkat kewaspadaannya di level tertinggi. Semua ini rela dilakukan demi memutiarkan hati emas sang istri agar dapat mengenang hari spesial tersebut hingga tua menjemput.